Oke, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hari ini kita lanjutkan materi Microsoft Excel Untuk pertemuan yang ketiga, yaitu membahas tentang fungsi formula lanjutan Artinya, kita membahas fungsi-fungsi rumus-rumus yang bisa kita gunakan di Excel Banyak sekali ya, yang bisa kita gunakan, namun kita membahas beberapa saja Hari ini membahas tentang bagaimana menghapus publikat, menempelkan data bersekan kriteria Mencari rata-rata dan fungsi hitung lainnya, kemudian membuat keranjutan Oke, kita masuk ke data Excel Data Excel ini adalah data Excel mahasiswa Tip Yang terdaftar Juli Desember 2020 Nah, untuk melihat berapa jumlah record datangnya, control, shift, yang terdapat langsung bawah Dia akan langsung menuju ke record pilihan akhir Nah, sekarang record pilihan akhir itu adalah di record nomor 8554 4550 Okay, control, shift, control saja untuk naik atas ya Kalau control, shift itu untuk memblok Okay Nah, sekarang menghapus Duplikat data, apa yang mau dihapus? Nah, ini adalah nama program sendiri Kita akan mengambil nama program, control, shift, nama panah, bawah, nama blok, copy Kita tempatkan di sini Lalu, home Paste Kita pilih paste spesial ya Pilih values Jadi ya, kita hanya mengambil nilainya saja Oke Nah, ini sudah ada ProD Kita akan mengambil satu-satu ya ProD apa saja yang ada Kan, kelima duplikat Ini duplikat ya Nasi pendidikan ada berapa banyak Pendidikan luar biasa ada berapa lagi gitu Nah, sekarang Kita hanya membeli duplikat Sekarangnya Kita, kita ya kita block Ini tetap ya Blok kemudian data nah ini ada beberapa di sini ya datat dulu kita tahu nih ada beberapa perintah beberapa fungsi yang bisa kita manfaatkan kita manfaatkan ini yang remove duplicate klik select all kolom-kolomnya kolom S ya Nah sekarang sudah ada 8534 duplikat nilai ditemukan dan dihapus hingga ditemukan masih tersita 19 yang unik mana yang 19 itu oke dulu ya nah ini nama-nama jurusan kemudian menampilkan data berdasarkan kiri-kiri penggunanya ini ini nanti suatu saat kita perlu make entry data tapi sudah ada pilihan ya buat nomor ini nama Prodi Prodi atau jurusan ya nah nomor kita buat belakangan nama Prodi dulu ini yang menampilkan berdasarkan kiri-kiri kita akan memilih dari daftar jumsanya ada membuat daftar pilihan klik di sini ya data validasi klik data validasi untuk disini tetap ya tidak berubah setting setting nah hello ini kita klik pilih list kemudian sumber nah ini sumbernya dari mana daftar jumsanya di sini kita blok ini ya nama Prodi yang adanya apa yang terjadi dengan maka di baris ini ya ada tanda panah kecil ini kalau kita klik ini tersedia nama-nama kemudian untuk Prodi yang lain kita bisa klik tanda pinit saja tarik bawahnya tanda melapain tapi yang muncul meskipun semua ini tinggal kita ganti ya baris kedua ganti kemudian luar biasa ketiga logi pendidikan Hai gsd Hai apg-paut 8 gsd-nya S1 ya untuk berikutnya sudah masuk ke S2 kita melihat S1 jalan sebagai contoh eksekusi gsd-nya S2 dan ada S3 ya ada pendidikan profesi Hai kira selesai itu rata yang kebawah ini kita hapus Hai dia ada berapa jurusan S1 kita kasih nomor 1 2 nah untuk ketiga seterusnya kita tinggal berikutnya blok dua nomor ini udah tarik ya ini untuk membuat nomor urut ada jelapan Prodi S1 Hai nah dari data ini saya ingin tahu berapa jumlah mahasiswa masing-masing kita hitung dari 8.554 ikon Nah untuk ini kita J J J J J mahasiswa jumlah mahasiswa Hai dan jurusan mesi pendidikan bagaimana cara kita membuat supaya dia bisa menghitung dengan jurusan mesi pendidikan kalau kita gunakan fungsi ya kalau kita menggunakan fungsi maka boleh sama dengan ini kan menghitung menghitung itu berbeda dengan menjumlah kalau menghitung itu 1 2 3 jadi tidak berkenan dengan penjumlahan kalau menjumlah perlu tambah 6 sekarang kita menghitung karena ini ada banyak jurusan maka kita menggunakan itulah if ya dalam menghitung itu fungsinya adalah account account kita pilih disini account account tip nah ada rank nya mana kemudian kriteria nya apa kita gunakan salah satu ini ini rank nya ya kita gunakan ini rank nya klik tanda pan blog ya ctrl shift tanda panah ke bawah dia langsung menunggu tanda ke akhir enter kriteria tinggal kita klik ini 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 sama dengan administrasi kehidupan oke nah sekarang kita ingin menghitung untuk PLB dan seterusnya bagaimana caranya pertama rumah 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 ini berubah itu adalah q2 nanti bereskan q3 q4 q5 q6 so itu seperti kemarin maka kalau kita ingin meng copy ke bawah maka ini ini kita kasih dollar caranya blog itu tekan fn f4 untuk memfungsikan nah otomatis ditambah dengan simbol dollar ya oke nah artinya untuk baris f2 sampai dengan f 8 5 5 4 itu tidak berubah yang berubah itu adalah q q q nah ini kita tarik ke bawah untuk maka berikutnya ini sudah ketahuan untuk jurusan PLS PLB itu 767 TP 685 PLS 623 BK 10 1000 psikologis 1100 PG paut ini pendidikan anak usia dini kalau PGSD belum ya ini psikologis 1100 ini kalau dilihat dari sini AP ini termasuk sedikit ya mahasiswa ya cuma di atas PLS cari PGSD oke klik ini cara memunculkan list kita memilih list PGSD E1 A ini ya ini pendidikan guru sekolah dasar E1 oke ini kita tarik dulu kita tarik saja ya ini yang paling banyak itu adalah PGSD ada 1700 oke nah ini salah satu fungsi kemudian kita ingin melihat berapa IPK dari masing-masing jurusan itu rata-rata IPK ya jadi kita buat rata 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 sama dengan nah kalau untuk rata-rata ini kalau rata-rata itu average lagi kalau rata-rata bereskan kriteria maka kita harus menggunakan if average if rata 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 rank mana ranknya kriterianya apa APRHG rank ranknya adalah ini ranknya ya kontrol shift dia langsung ke paling akhir kemudian kriteria kita kembali ke atas administrasi pendidikan kita klik aja di kolom di Q 2 kemudian mana yang mau di rata-ratakan nah ini yang di ratakan itu adalah IPK kontrol shift kita blok sampai sampai ke bawah oke nah ini sudah tepat ya 2,99 IPK rata-rata jurusan anjir apakah benar ini ini perlu kita uji jangan-jangan ini karena IPK keseluruhan ya sebab kita cek IPK keseluruhan berapa kita ambil Average Average kita ini ya keseluruhannya berapa nah keseluruhannya 2,99 2,99 2,99 ini nah benar ya ini 2 kalau keseluruhan itu 2,99 sekarang berapa IPK untuk jurusan lain yang berubah yang ini tetap ya FN F2 oke eh yang tetap itu adalah ini kita blok kita kasih dollar dengan FN F4 ingat ya nah kita blok kita kasih dollar dengan FN F4 ingat ya nah ini oke ini supaya tidak berubah ya nilai yang ini tidak berubah ini berubah ini juga tidak berubah tetap ya kita FN F4 dan lalu kita blok maka didapatlah rata-rata nah nah ini IPK ini adalah data random ini tidak sebenarnya ya waktu itu angka disini hanya untuk keputusan simulasi oke jadi kelihatan bedanya nah sekarang kita ingin cuma cukup 2 angka di belakang koma kita blok ini klik kanan mouse muncul yang disini ya seperti ini ya ini untuk mengurangi angka belakang koma kita gunakan ini kalau mau menambah yang ini ya yang kirinya yang kanan untuk mengurangi nah ini kita post ini untuk validasi data saja dari 8554 rekodata tadi itu bisa kita kategorikan ini ke kegunaan kita menggunakan komputer secara fungsinya jadi tidak menggunakan komputer secara manual oke ini ini fungsin hitung jumlah mahasiswa rata IPK nah sekarang kita mau membuat grafik bagaimana grafik jumlah mahasiswa dan grafik rata-rata IPK nah ini untuk membuat grafik ini kita blok ini ini judul kolom ya kemudian semua grafik ini mudah sebetulnya tinggal kita pilih yang ada grafiknya insert ya nah ini grafik yang tersedia kita boleh ini klik di sini see all artinya melihat semua grafik mau grafik dimana kita gunakan kalau dia merekomendasikan recommended nya ini grafik kita bisa juga memilih grafik silahkan saja coba kita ikuti yang recommended nah ini grafik grafik ini bisa kita kita bisa geser kekari ini 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 adalah jumlah mahasiswa coba nama proj ini jumlah mahasiswa data ini bisa grafik ini bisa kita edit nama proj operasi ini bisa kita pilih apakah kode tertentu saja atau semuanya ini jumlah mahasiswa benar ya nah untuk mengedit eh ini mengedit warna ya kalau mau diganti warna mengedit grafik ini bisa juga di kolom ini di atas ini ada desain ada formatnya desainnya ini format sekarang kita ingin mengganti nama ini bisa langsung di ati ya jadi Hai jumlah misalnya judul itu Oh kapital semuanya jumlah mahasiswa tip berdasarkan Hai body Hai tulisan Hai tem Hai Juli Desember Hai Hai 2020 kita gunakan singkatan maka ini jules-julesnya tuh oke semua ya desain kemudian saya ingin ganti tipe grafik ini memang tidak bisa ditampilkan semua ya karena ini nama terlalu panjang kemudian ini bisa kita rename nama prodigusan data bisa kita select kembali nah Bapak ingin membuat supaya di atas ini ada angka ya ini bisa klik-klik ini ya kita klik saja di kota ini add data level add data level nah muncul jumlah mahasiswa masing-masing pada masing-masing grafik oke ini eh berkati lama sesua merasakan IPK komputer dengan otomatis membuat sheet tersendiri ya jadi menambah sheet nya jadi otomatis sheet nya ditambah jadi kita tadi bekerja di sheet 2 ya nah sekarang berdasarkan relata kita hidden ya nah yang ini kita block kemudian kemudian grafik kalau grafiknya masih grafik bar ya oh ini tidak dibuat sheet baru tadi kenapa dibuat sheet baru ya nah ini rata kalau untuk keperluan skripsi nah ini boleh seperti ini ya tapi untuk keperluan eh rata interval ini tidak boleh diketijaran kemudian klik-klik ini kita bisa memberi label ya add label klik ini kita bisa mengganti warna iya menunjukkan judul rate rata IPK iya 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 saya rasa IPK mahasiswa fix semesta suruh des ini juga bisa juga seperti ini bisa juga dalam bentuk grafiknya kita change change grafik design change color kemudian change type grafik change chart type kita bisa menggunakan garis garis line oke kita kira masih banyak perintah-perintah yang lain yang bisa kita pelajari ya berpikirnya cukup ini saja lah dulu ya bapak kirim mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh